Maksudnya di zaman tabi'in Tabi'in seorang pemuda ini kisah nyata Punya latar belakang yang tidak baik Seperti tadi Padahal Allah singkatnya dia berubah Datang pada seorang sheikh Ini sampai ke madri sini Ini nyata Kemudian dia belajar Saya berakhir disini Saat dia belajar ini datang ke madri sheikhnya Kata sheikhnya Saya ranggu kamu bisa sabar gak belajar dengan saya Kata muridnya ini Saya siap bersabar sheikh Saya siap bersabar Tapi sheikhnya tinggal di masjid Makanannya sangat sederhana Cuma makan kurma aja Minum air putih Lo orang ini pengen berkhidmat jadi murid disitu Ingin berubah dengan lebih baik Ini menunjukkan ajaran kepada kita Kalau antum ingin hijrah ingin berubah Cari guru-guru yang baik Jangan menyimpulkan sendiri Ingin berubah jadi baik Tiba-tiba baca buku sendiri Baca Quran sendiri Baca hadith sendiri Bacanya terjemahan lagi Itu bisa salah membaca Bisa salah menyimpulkan Terlepas apapun status dunia Anda Anda profesor dalam urusan dunia Dalam urusan akhirat belum tentu Tapi Maka orang ini berusaha untuk merubah Tinggal di masjid itu Hari pertama dia sabar Hari kedua dia sabar Alhamdulillah Hari ketiga Setan mulai masuk Jangan Anda duga bahwa Kalau Anda iman sedang naik Misalnya setan mundur Tidak Kadang-kadang Anda dibiarkan dulu Supaya Anda merasakan kenikmatan di awal-awal Kemudian mulai digoda Supaya meninggalkan seketika keseluruhannya Apa yang terjadi Setan mulai masuk Mengatakan pada diri Kamu memang sudah baik sekarang Bisa tahan makan Kurma Air putih Tapi baru dua hari Sheikhmu mungkin sudah dua bulan Sheikhmu mungkin sudah dua tahun Mungkin dua puluh tahun Dia makan dengan kurma dan air putih Seperti ini Saatnya kamu berkhidmat kepada Sheikh kamu Cari makanan yang lebih enak Kamu kan sudah jadi muridnya Kamu sudah jadi muridnya Lihat-lihat Bisikan pertama bagus Cari makanan-makanan yang enak Untuk Sheikhmu Sebagai khidmat kepada Sheikhmu Diputuskan oleh anak muda ini Untuk berubah Oh iya betul ya Harus berubah nih makanannya Tapi maka dia keluar Dari madris itu Ini masjidnya Madrisnya dia keluar Kemudian dia lewat ke sebuah rumah Temboknya terbuka Kalau di timur tengah itu kan suka ada tembok-tembok begini Dia naik ke temboknya Dia ngintip-ngintip Kira-kira ada makanan enggak gitu Tapi karena enggak ditemukan Dia punya bakat kan sebelumnya Naik ke temboknya Dia enggak ditemukan dia turun lagi Dia jalan lagi Allahu Akbar Begitu lewat ke rumah yang kedua Ini Dia mencium langsung bawa makanan Naik ke atas tembok Tiba-tiba dia melihat Ya ada panci Masih tertutup Ada asap dari situ Dengan bau makanan yang sangat sedap Lompatlah orang ini Menuju ke panci tadi Begitu dibuka Ada tiga terong yang sudah matang Maka mulai Kemudian jiwanya berkata Sisi yang lain Jadi ada sisi takwa Sisi takwa Ada sisi nafsu Takwa membawa kebaikan Napsu mengajak kepada keburukan Quran surah ke dua belas Ayat ke lima puluh tiga Inna nafsa la'ma ratu bisu Takwa yang bisikan malaikat Malaikat disebutkan sebanyak Delapan puluh delapan kali dalam Al-Quran Napsu yang bisikan setan Setan disebutkan delapan puluh delapan kali dalam Al-Quran Jadi setiap anda beraktifitas Ima ada bisikan malaikat Atau ada orang yang mengikuti bisikan setan Sedang Kalau enggak percaya Adhan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Hati kecil anda kan ada yang berkata Cepat siap-siap Sudah adhan Pernah anda bisikan itu Itu jiwa takwa anda Begitu adhan yang selesai Tiba-tiba yang lain berkata Tenang baru adhan Belum komat Subuh agak lama Paling imamnya belum datang Kan? Itu nafsu itu Itu setan Nah Tiba-tiba ketika dibuka Melihat tiga terong itu Dengan bau yang sangat sedap Nafsunya berkata Bisikan setan mulai masuk Eh Ini cocok untuk sheikhmu Cobain dulu Kalau enak Sampaikan pada sheikhmu Dia itu kan tokoh disini Kalaupun nanti ketahuan oleh yang punya terong Sampaikan aja Sheikhmu ingin memerlukannya Tentu akan dihadiahkan untuk Lihat cara masuknya Anda sampaikan ini punya sheikh Sheikh butuh Dia tentu akan berikan Ada tokoh misalnya nih Di Bali kan Masya Allah Luar biasa Dihormati Tiba-tiba ada orang datang Eh Ini tokohnya minta nih Boleh enggak Kira-kira kalau antum Pemilik terongnya dikasih enggak Dikasih Tapi anda kan enggak bertemu Dengan pemilik terong Diikutilah kemudian Saran dari napsunya tadi Diambil satu terongnya Dicuil oleh dia Dimasukkan ke mulutnya Perhatikan Ketika dia mulai bertekan Berubah Allah tidak menyanyiakan amalannya Dicatat sebagai pahala Dan diberikan dorongan dalam jiwanya Begitu masuk ke dalam mulutnya Langsung ada gejolak dalam jiwanya Ini bukan punya kamu Haram Enggak boleh Maka dia sadar Dia ucapkan Astagfirullah Dia buang Kemudian lepehan secuil terong itu Dia buang Dia tumpahkan Dia tinggalkan tempat itu Kemudian langsung berlari kembali ke madisnya Maksud dia ingin menyampaikan kepada sheikhnya Saya terjadi perbuatan tadi Ya sheikh bimbing saya untuk bertobat Dia ngaku salah lagi Allahu Akbar Begitu sampai ke masjid tadi Belum masuk Dia menemukan sheikhnya Sedang duduk di depannya Ada seorang perempuan Sedang konsultasi Di sekitaran itu Ada seorang ayah sepuh Bapak yang sedang sepuh menunggu Begitu melihat anak ini Pemuda tadi Sheikhnya langsung berkata Ya bunai ta'al Katanya Nak sini Ya idli sunnah Duduk sini Lalu sheikhnya tiba-tiba menyampaikan Ini ada seorang perempuan Dia telah ditinggal wakat oleh suaminya Selesai masa iddahnya Masih cantik Ya gak punya keturunan Ditinggalkan kemudian oleh suaminya Baru menikahnya Tapi dia datang kepada saya Untuk menjaga dari fitnah Ingin dicarikan seorang pendamping kehidupan Siapkah kamu menikah dengan dia? Siapkah kamu menikah dengan dia? Untuk datang ke Baitul Mahmur Ada seorang perempuan Ditinggal suaminya Masya Allah Masa iddah sudah habis Orangnya cantik Tiba-tiba Mau gak nikah dengan dia? Kalau Antun berada dalam posisi pemuda tadi Jawabannya Pemuda tadi Iman standar Tapi sudah ada perubahan Dia berpikir Sheikh Saya akan tinggal dengan anda Makan numpang Gak ada yang lain Bagaimana sih bisa menghidupi dia? Kata sheikhnya Nah ini sudah mulai baik Dia sebelum berubah Dia berzina Setelah dia berubah Berpikir dalam kebaikan Kata sheikhnya Kamu jangan khawatir Dia hanya mensyarakan Laki-laki yang baik Mengajak dia menuju Allah Dia ditinggalkan oleh suaminya Harta yang cukup banyak Tawaran kedua Hartanya banyak Masya Allah Janda Cantik Masya Allah Harta banyak Meminta menikah dengan anda Saat ini juga Bagaimana tawarannya? Baik Singkatnya diterima tawaran itu Begitu diterima Dinikahkan ternyata Yang duduk di samping itu Yang sepuh itu bapaknya Dipanggil bapaknya Dinikahkan seketika Kemudian pulanglah Tiga orang itu ke rumahnya Keluar dari masjid Lewat rumah pertama tadi Sini Yang dia naik ke atas tembok Dia sudah bergetar Dan diggung Tidak karuan Jangan-jangan ini rumahnya gitu kan Dia tadi naik ke atas tembok Tiba-tiba Alhamdulillah Ternyata lewat dia Lewat Yang jadi masalah Lewatlah ke rumah yang kedua Yang ada terong ini Begitu lewat Si suaminya tadi Mengajak cepat-cepat Begini Tapi istinya Kemudian menahan tangannya Zawji Halabaitunan Suamiku sayang Ini rumah kita kan Masuklah dia ke sini Terumah yang ada terong ini Begitu sedang gak karuan Dan istinya bertanya Pertanyaan kedua Zawji Halantajai Suamiku sayang Apakah kau lapar tadi Dia jujur berkata Bahar Saya lapar Saya cuma makan kurma Minum air putih Dan sebagainya Baik Allah-Allah tunggu sebentar Saya sudah siapkan makanan Rupanya perempuan ini sudah masak Untuk menyiapkan pendampingnya Masuk ke dalam rumah Begitu masuk ke dalam dapurnya Datang ke dapurnya Kaget dia Siapa yang makan terong saya Sudah terbuka Tuih Hantum sudah nikah Dapet suasana Masalah terong Apa yang luahkan sama mereka Jangan katakan kucing Hati-hati Gak ada kaitan dengan ini Manusia sekarang Tulimnya luar biasa Yang membuat laki-laki Disalahkan kelinci Yang nangis laki-laki Salahkan buaya Yang keluar perempuan Salahkan kupu-kuku Yang korupsi manusia Salahkan tikus Hati-hati Tapi apa yang terjadi Maka iman ini Membinding dia untuk cerita Dia katakan Wallahi zawji Demi Allah katanya siku saya Kejadiannya begini Begini, begini, begini Sampai ketika ada godaan itu Aku cobain terong itu Tapi imanku mengatakan Jangan makan itu Tumpahkan Tumpahkan Itu bukan hak Maka saya pergi meninggalkan itu Sampai ketemu kamu Sampai kita nikah Dan sampai ada di sini Nah, sekarang perhatikan Apa yang terjadi Perhatikan Istinya kemudian menjawab Ibu, kalau dalam suasana Seperti itu apa? Respon Anda Kalau rumah tangga seperti ini Tenang kehidupan kita Perhatikan jawab istinya Wallahi zawji Demi Allah suamiku saya Secuil terong Yang kau muntahkan Karena Allah itu Secuil terong Yang kau muntahkan Karena Allah itu Maka datanglah penjagaan Allah kepadamu Dan diberikan anugerah Yang lebih besar Allah berikan semua terongnya Dengan panci-pancinya Dengan rumahnya Plus pemilik terongnya Secuil terong yang kau Tumpahkan karena Allah itu Allah kembalikan Dengan seluruh terongnya Panci tempat terongnya Rumah tempat terongnya Plus pemilik terongnya Dan jangan keluar dari sini Mencari terongnya Jadi teman-teman sekalian Perhatikan ketika Anda Mulai berubah Allah akan nyaga Hayalah silahkan Coba kita ubah diri fitat Siapapun Anda Dan apapun Anda Sahabat Nabi tidak harus Semua jadi Ustaz Abu Bakar seorang pengusaha Umar seorang diploma Ada Amr bin Ras Seorang birokrat Ofman seorang pengusaha Banyak sekali Yang Ustaz Ali bin Abi Talib Ada Mu'ad bin Jabal Dan sebagainya Jadi siapapun kita Profes siapapun kita Selalu ada kesempatan Untuk berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala